Intro Pasangan asli pemain sinetron naik ranjang yang tayang di SCTV Yang pertama ada Eja Gionino yang berperan sebagai Gino Bintang sinetron putih abu-abu ini diketahui telah resmi menikah Dengan seorang wanita cantik bernama Meija Aulia pada 22 Juli 2018 lalu Akan segera memasuki usia pernikahan yang ke-6 tahun Pasangan ini juga dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan jauh dari gosik miring Kebahagiaan pasangan ini pun kini semakin lengkap Dimana pasangan ini juga kini telah dikaruniai 3 orang anak Yang kedua ada Adinda Ajani sebagai Tias Bintang sinetron roman PC Sunday Series ini diketahui telah resmi menikah Dengan Arman Jakari di Bogor pada 26 Juni 2022 lalu Akan genak menjalani pernikahan selama 2 tahun Pasangan ini juga kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Artura Melalui postingan akun Instagram Adinda pada bulan April 2022 lalu Arman Jakari ternyata adalah teman masa kecil dari Adinda Ajani Yang ketiga ada Brian McKenzie sebagai Deanne Bintang sinetron cinta setelah cinta ini juga diketahui telah menikah dengan seorang aktris cantik Bernama Faradilla Yoshi pada 1 Agustus 2021 lalu Akan genak menjalani pernikahan selama 3 tahun Pasangan harmonis ini kini telah dikaruniai seorang putra yang bernama Aras Sementara dari pernikahan sebelumnya Brian McKenzie juga telah dikaruniai seorang putra yang bernama Arjuna Yang keempat ada Adipura sebagai Sigit Aktor senior spesialis pemeran antagonis ini diketahui telah resmi menikah dengan Ranidi Dan kini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mahira dan Magara Pasangan ini pun dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan jauh dari gosip miring Telah beranjak dewasa putranya Magara juga kini mulai mengikuti jejak sang ayah Dimana ia telah dipercaya untuk membintangi beberapa judul sinetron Yang kelima ada Yuriska Patricia sebagai Honey Berawal dari model aktris cantik kelahiran Bandung 23 November 2000 ini pun Berhasil mencuri perhatian di sinetron pertamanya yang berjudul Jodoh yang tertukar Selain telah membintangi berbagai judul FTV Aktris yang masih berusia 23 tahun ini juga pernah mencuri perhatian Leuk sinetron lainnya seperti Sodron Merayu Tuhan, Cinta Mesteri dan Cinta Anak Muda Sukses di karir lalu bagaimana dengan kisah semaranya Sayangnya untuk saat ini Yuriska Patricia belum ada mempublikasikannya Yang keenam ada Erdinward Rayana sebagai Jidan Meski tergolong masih baru menekuni karir di dunia peran Namun aktor asal Bali ini langsung berhasil mencuri perhatian Ketika mendapatkan kesempatan beradu akting dengan aktor dan aktris ternama di Indonesia Ia diketahui pernah terlibat di sinetron Anak Langit, Anak Ben, Keajaiban Cinta dan yang lainnya Berbicara tentang kisah semaranya aktor kelahiran 14 Oktober 2000 ini Pernah dikabarkan berpacaran dengan aktris Jennifer Eve Namun untuk saat ini belum diketahui tentang status asmara terbarunya Yang ketujuh ada Nunu Datau sebagai Wulan Telah terjun ke dunia entertainment selama 40 tahun lebih Aktris cantik kelahiran 7 Jun 1971 ini tercatat telah membintangi puluhan judul sinetron Dan beberapa judul film di tanah air Merintis karir di dunia peran lewat film Nama Nunu Datau justru semakin populer semenjak terjun ke dunia sinetron Sementara untuk kehidupan pribadinya Aktris 53 tahun ini diketahui saat ini berstatus sebagai single parent Yang telah dikarunia dua orang anak yang bernama Nur Ajura dan Bray Muhammad Poter hangat bersama dengan kedua buah hatinya Yang kini telah beranjak dewasa juga kerap ia bagikan melalui laman Instagram pribadinya Yang kedelapan ada Fony Cornelia sebagai uni Aktris cantik kelahiran Bogor 14 Agustu 1979 ini Diketahui sudah merintis karir sejak usia remaja Beraul dari menjadi model dan bintang iklan Nama Fony Cornelia pun mulai dikenal publik ketika ia berkarir di dunia tarik suara Dimana ketika itu ia pernah bergabung dengan Gilben Bening Fony Cornelia juga diketahui sukses ketika berkarir di dunia peran Dimana ia telah membintangi beberapa judul film, sinetron hingga series Sementara untuk kehidupan pribadinya Untuk saat ini Fony Cornelia belum ada mempublikasikannya Yang kesembilan ada Siska Magdalena sebagai Delina Info terakhir aktris cantik kelahiran Manado 17 Juli 1977 ini Diketahui telah menikah dengan seorang pria bule bernama Martin Engelbert Pada tahun 2016 silam Sebelumnya Siska Magdalena diketahui pernah menikah dengan Fadlan Muhammad Pada tahun 2002 lalu dan dikarunai tiga orang anak Namun keduanya telah resmi berpisah sejak tahun 2012 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!